Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Polisi juga masih terus mengembangkan kasus saracan ini seperti mengumpulkan alat bukti untuk menentukan tersangka baru lainnya. Dua tersangka oleh ajaksa penuntut umum sudah dinyatakan lengkap pemberkasannya dan dalam waktu yang dekat ini akan dilimpahkan untuk selanjutnya mengikuti proses persidangan. Yaitu atas nama tersangka Sri dan Muhammad Faisal Tanong itu sudah selesai penyidikannya. Kemudian tersangka lain saat ini kita dalam proses penyempurnaan berkah.